ekspresi, keterpisahan fisik. Makanya kalau teman-teman secara psikologis pengen membentuk tertentu pada diri kita, itu kan perlu sebuah pembiasaan fisik. Dalam arti, ya memang agak anu ya. Tetapi tidak dalam arti fisik. Dia tetap menekankan tentang justru kalau seorang anak bisa memisahkan dengan tubuh. Tubuh itu terekspresi dalam arti pemenuhan air susu, makanan, itu dengan tanpa usaha ya. Kalau anak kecil kan kalau dia nangis selalu dapat. Maka baru dia bisa untuk mengakses bahasa untuk bisa hidup dalam kehidupan sosial. Tetapi kalau si anak tidak diberi sebuah mediasi ini, jadi tubuh itu tidak mungkin tolong jangan dipahami hanya pada fisik, tetapi pada pemenuhan yang bisa dilakukan oleh baik laki-laki maupun perempuan. Jadi pada proses pemenuhan, makanan, minuman, kehangatan, cinta, semacam itu, kalau ada pemisahan yang sehat, maka dia bisa sampai ke identitas. Jadi seorang, tadi saya sampaikan tentang seorang anak laki-laki kecil dan seorang gadis kecil akan berbeda caranya. Nah itu sebenarnya tubuh dalam hal ini lebih ke pemenuhan tadi yang kalau laki-laki dengan cara dia untuk bisa punya identitas dengan cara mengabjekkan. Mengabjekkan itu memang ekspresi apa ya, kalau di sini memang membuatnya itu sebagai hal yang popik gitu ya, cici dan sebagainya. Ini yang menjadi akar yang Julia Kristeva itu tidak setuju. Jadi kalau ditanya tentang kontribusi Julia Kristeva pada bagaimana supaya tidak terjadi diskriminasi, ya di sini. Bahwa akar muasal itu justru pada pemisahan yang kemudian mengabjekkan tubuh ibu tadi. Tubuh ibu dalam arti pemenuhan makanan, air, minuman dan sebagainya itu menjadi akar mula kalau seseorang atau kelompok kemudian membuat batasan. Objection itu kan proses pembuatan batasan. Itu dengan cara membuat dia tidak mau kalau ada batasan yang lain ketika ada kategori yang lain dia merasa itu mengurangi kebebasan artinya berarti dia ingin masuk lagi ke fase cora maka muncullah diskriminasi. ini yang tidak boleh menurut Julia Christehoa. Dia menolak habis tentang bagaimana objection itu bisa menjadi akar diskriminasi karena objectionnya salah. Objection ini sebenarnya diperlukan makanya tadi kalau mas katakan metodologinya apa kalau saya kok tidak berhenti dicora tapi harus berlanjut ke proses objection karena kalau tidak seorang anak tidak akan pernah tadi yang laki-laki kecil ketika dia tidak mau melakukan represi primer dan sekunder maka dia mengobjekkan tubuh-ibu dalam tanda betik bukan fisik ya pemenuhan cinta dan sebagainya itu maka dia akan menjadi psikotik dia tidak akan bisa mencinta orang lain karena dia tidak pernah berjarak dia ya dalam arti tertentu yang saya bayangkan seperti mulut yang selalu terbuka berharap menerima apapun dari orang lain tanpa pernah belajar untuk memberi itu yang saya bayangkan kalau proses objection ini tidak terjadi jadi kalau yang saya bayangkan tidak berhenti tapi corah itu penting berkali-kali mengatakan si Julia Christopher bahwa corah itu penting karena ketidaksadaran ada di sana sehingga kalau mau mengungkap berbagai hal yang terjadi pada masa ketika dewasa ya proses itu tetapi kalau untuk membentuk identitas yang otonom ya kita harus bergerak ke proses yang berikutnya yaitu corah tadi makanya kalau terkait dengan begitu ya mas ya mungkin masih membingungkan kah saya memahaminya justru persoalannya pada sifat keibuan yang tadi yang feminin itu misalnya jadi bukan saya sudah malah sangat bingung dari mana kenapa perempuan mengalami diskriminasi karena perempuan dilekatkan pada sistem keibuan itu jadi sifat keibuannya bukan pada paginanya itu yang saya bilang tadi menjijikan jadi saya bingung kok menjijikan justru yang menjijikan itu keibuannya bukan biologisnya itu yang saya pahami jadinya kalau dalam hal ini mungkin daripada Anu sekalian jadi yang justru kalau Kristeva itu mementingkan fungsi keibuan jadi diskriminasi bukan karena fungsi keibuan tetapi karena proses objeksi yang membuat tubuh wanita dianggap jijik dianggap kotor karena harus memisahkan caranya memisahkan dengan cara apa ya dibuatlah dia kotor supaya aku bisa terpisah itu yang menjadi sumber diskriminasi tapi fungsi keibuan itu penting karena itu mengisi ketidaksadaran itu yang ada dalam fase cora itu jadi bukan pada ya fungsi keibuannya itu sangat penting makanya laki-laki dan perempuan pun bisa menjadi punya fungsi keibuan sehingga dalam hal ini yang saya bayangkan kemudian begini seorang anak itu akan mengalami fase cora yang menyenangkan seperti tadi yang mas sampaikan ketika pernaan yang ada di Jakarta itu dia mungkin mengalami cora yang bermacam-macam cora yang lebih luas gitu ya tetapi ini punya catatan ketika ketika pemenuhan tubuh maternal sebagai pemenuhan cinta pemenuhan makanan dan minuman itu dilakukan tidak dengan penuh cinta tetapi dilakukan seperti kalau pengasuh seperti sesuatu yang ala kadarnya maka hubungan itu tidak terjalin dengan cukup kuat apalagi ketika anak ini berhubungan dengan fungsi keibuan yang berbeda-beda dan artinya dia berhadapan dengan rule mother yang berbeda-beda dia butuh sebuah proses yang tidak terpecah-pecah nah ini yang mungkin perlu kita apa namanya kita waspadai kalau seorang anak mengalami fase cora dari fungsi keibuan yang berbeda-beda berbeda ketika julia kristeva mengatakan identitas seksual itu akan sebanyak individu proses cora itu akan se-personal individu kita masing-masing bisa dibayangkan ponan saya ini mengalami seperti apa dan proses cora macam apa yang dia dapatkan ada satu penelitian yang baik di psikologi mungkin bisa membantu hal ini ketika anak diasuh oleh penelitiannya ini memang memakai simpanse kalau mungkin teman-teman pernah dengar tentang ini anak simpanse itu ketika diasuh oleh boneka yang ada bulu mirip sekali dengan ibunya dan dengan boneka yang itu besi tapi memang keras tapi mirip tapi keras dengan yang mirip sekali dengan ibunya dan bentuknya besarannya maka si anak bayi dari simpanse ini yang diasuh oleh simpanse gede jadi-jadian yang mirip ibunya yang lembut dan sebagainya itu lebih punya rasa aman punya rasa aman punya trust terhadap dirinya dan orang lain sehingga kalau ada bahaya dia lebih percaya diri tapi simpanse yang diasuh oleh anak simpanse yang diasuh oleh simpanse yang jadi-jadian dan sangat jauh ekspresinya dengan ibu aslinya itu sangat insecure begitu ada suara tertentu yang mengagetkan dia langsung lari nah ini yang penting menurut saya yang mungkin dalam fase sejarah ini kalau refleksi kita sebagai orang tua ini yang perlu kita perhatikan supaya anak mendapatkan keamanan yang memang dia perlukan supaya dia bisa tumbuh dengan baik ketika ya itu diberikan secara intens dan tidak terpecah belah gitu ketika ganti-ganti itu kan ganti rule ganti law mother itu bisa sangat saya agak khawatir karena ya anak-anak sekarang itu lonely sangat anak-anaknya sangat gak tahu apakah teman-teman melihat yang sama tapi anak-anak sekarang itu sangat kesepian sangat rapuh disini ekspresi dari luar memang sangat hebat ekspresi prestasi kognitif hebat tapi ekspresi ketidaksadarannya begitu tersentil sedikit dia bisa habis makanya kalau mungkin teman-teman mengamati saya tidak tahu yang ada disini apakah generasi seusia punakan saya tetapi generasi punakan saya itu mudah sekali untuk pindah mudah sekali untuk kalau bekerja itu tidak dalam satu tempat dia kelekatannya tidak terjadi jadi fase corak secara psikologis membangun kelekatan sehingga anak itu bisa mencintai dengan baik kalau itu terpenuhi dengan baik nah generasi yang saya katakan tadi dia sulit punya loyalitas pada satu hal biasanya dia ganti-ganti karena sering merasa insecure ada tantangan sedikit lalu merasa kayaknya ini tidak bisa saya selesaikan saya harus mencintai terima kasih